Halo kawan-kawan kembali lagi di Oz Channel MM Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi termasuk juga manusia Sama halnya seperti orang tua kita, orang tua yang selalu ada di dekat kita, orang yang selalu ada untuk kita, suatu saat nanti pasti akan tutup usia Maka dari itu, pergunakan waktu sebaik mungkin dengan kedua orang tua semasa hidup dan saat mereka sudah meninggal Namun, seringkali banyak orang yang tidak paham cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal Padahal hal tersebut perlu dilakukan agar kedua orang tua selalu dilindungi oleh sang pencipta dan diampuni segala dosa-dosanya Tak hanya lewat doa yang kita panjatkan saja, namun cara berbakti pun bisa dilakukan dengan berbagai cara Salah satu kewajiban yang harus selalu dilakukan seorang anak yakni mendoakan kedua orang tua baik masih ataupun sudah meninggal Kita bisa memohon kepada Tuhan untuk menempatkan kedua orang tua kita di tempat terbaik dan penuh perlindungan Bisa dibilang ini menjadi salah satu bakti anak kepada orang tuanya Doa yang dipanjatkan oleh anak akan terus mengalir menemani orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal Cara lain untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yakni dengan berkunjung atau bersilaturahmi ke kerabat dan teman yang dikenal baik oleh orang tua Hal ini bisa membuat tali persaudaraan tetap baik walau orang tua sudah meninggal dunia Selain itu, nama kedua orang tua pun bisa baik di mata kerabat dan teman mereka karena kita selalu menyempatkan diri untuk berkunjung demi menjaga silaturahmi Biar bagaimana juga, mereka merupakan teman orang tua kita semasa beliau hidup Walau orang tua sudah tidak ada, sebaiknya kita sebagai anak tetap bersedekah atas nama mereka Dengan kita bersedekah atas nama orang tua, maka pahala dari sedekah tersebut akan terus mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal Tidak hanya kepada orang tua, tetapi pahala tersebut juga akan mengalir kepada diri kita yang tentunya itu sebagai tabungan kita di akhirat nanti Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dapat dilakukan dengan cara membagikan ilmu yang bermanfaat Seperti mengajari ngaji, dan mengajari kebaikan kepada orang lain Selain bisa menjadi bentuk bakti kepada orang tua, ilmu yang telah diajarkan akan terus mengalir untuk orang yang masih hidup ataupun yang telah tiada Ilmu yang baik, akan membuat orang-orang cepat menyerap ilmu tersebut dan mengamalkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari Diri kita pun bisa menjadi lebih bermanfaat dengan mengajari ilmu yang baik kepada orang lain Apakah pernah mendengar hutang dibawa sampai mati? Untuk itulah, segera lunasi hutang-hutang yang pernah dilakukan oleh orang tua semasa hidup Hal ini juga bisa menjadi bakti kepada orang tua untuk melapangkan jalannya ke akhirat Orang tua yang mempunyai hutang lalu meninggal, hutangnya akan dilimpahkan kepada anaknya Dengan adanya hutang yang belum lunas, akan membuat jalan orang tua semakin berat dan terhambat Maka dari itu segera lunasi hutang orang tua, agar jalan mereka menjadi lancar serta dimudahkan Amin Menjaga tali silaturahmi dengan saudara dan keluarga menjadi suatu hal yang wajib dilakukan Walaupun sudah kehilangan kedua orang tua, namun sebaiknya tetap menjaga persaudaraan dengan keluarga lainnya agar tidak kehilangan mereka juga Menjaga silaturahmi dengan saudara bisa dengan menunjukkan perhatian Berkunjung ke rumahnya, atau tetap berkomunikasi melalui aplikasi chat Jangan sampai karena sifat cuek dan tidak peduli, membuat kita kehilangan keluarga lainnya Menjaga nama baik orang tua juga merupakan kewajiban anak untuk menjaga citra orang tua Cara menjaga nama baik orang tua yakni, dengan tetap merahasiakan aib dan tidak menjelek-jelekannya di depan orang lain Selain itu, usahakan jangan sampai timbul fitnah pada orang tua yang telah tiada Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM Terima kasih telah menonton!